Hai tapak jalak badar besi di kita dapat bahan besar ya ini buat bisa dibuat besar ini talinya jelas ini terdekan kali nyamping atau seperti ini dibuat juga boleh tebal ini ya di talinya kesini kesini ya kesini kalau di belakangnya talinya double dua di kalau di depan ini hampir satu enggak ada duanya di jumbo bisa dibuat kalau maksimal lurusnya di atas dibuat datar juga bisa jadi kalung juga bisa nih ya tapak jalak bahannya ke ini teman-teman ya berapa ya dimensinya kita coba ukur dulu nih kira berapa ya ini pun bisa dibelah jadi dua ini benar-benar besar dan bisa diolah bagi yang suka dim-dim besar bulat mumpul ya silakan ya kita ukur dulu dimensinya ini berapa nih ya setelah kita ukur ini ketebalannya ini panjangnya 8 cm 8 cm atau 80 mili ketebalannya panjangnya lebarnya 50 mili atau 5 mili tebalnya turun 819 bisa dibuat dua lagi dengan dimensi 8 atau satu dengan dimensi jumbo ini penampakannya teman kita coba dengan magnet ya ada nggak reaksinya dulu di biar jelas ya tidak ada spekulasi nanti gini Bang talinya samar tidak Bang talinya jelas ini jelas dan nyata tidak samar-samar ini makna kita ya nah ini di angkatnya ya kita angkat satu nih angkat karena makna yang kecil besar coba magnet yang ini halus nih ini ini ya yang halusnya nempel ya tidak jatuh ini yang kecilnya jadi orang-orang kok nggak lengket Bang gitu ya kalau tergantung kalau tahu maknanya besar ya nggak lengket ini nggak mau jangan lengketnya kalau yang kecil tadi itu ini nih ya lengket gitu ini ada beberapa buah magnetnya yang pecah-pecah di pecahin sama anak saya nih nah kita taruh di sini nah silahkan pecah-pecahan magnet ya ini barangnya nih kita terlengkupkan kalau nggak jatuh yang menempel atau di sebaliknya nah sini nih enggak enggak bergerak bahkan ya kalau mengenai kecil Oke begitu teman yang mau koleksi silakan ini kalau kali samping ini bisa disiasati pokoknya di permukaan datar nanti belakang sedikit ke belakang ya biasa itu tergantung tukang asah bahan yang profesional silakan yang berminat hubungi langsung saja nomor WhatsApp yang ada di bawah ini rasa